Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Hasan Udin Yang bertempat tinggal Atau berdomisili di Desa Keratu Kejamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Tradisi nesek itu sendiri adalah Tradisi masyarakat Sumbawa Dalam memproduksi kain Memproduksi kain Kalau dalam istilah umumnya Dalam bahasa Indonesia disebut dengan tenun Ya tenun Artinya ada benang yang berfungsi Sebagai lungsi, ada sebagai pakan Kemudian dimasukkan satu persatu Itu pekerjaan yang sangat rumit Jadi tenun itu adalah Tradisi untuk memproduksi Umumnya adalah kain sarung Meskipun dewasa ini juga Dari sarung itu Dibuat baju Dibuat pemantas Seperti tas, dompet Dan piranti-piranti lainnya Tradisi nesek di Sumbawa Seperti juga halnya tradisi menenun Di hampir seluruh dunia Adalah untuk menjawab Kebutuhan sandang Kebutuhan akan busana Kebutuhan akan pakaian Bagi manusia Ya Karena kita ketahui Sejarah manusia awalnya Itu adalah Bertelanjang bulat Kemudian menutup Bagian sensitif Ataupun bagian-bagian yang Kemaluan Kemaluan Lama-lama mereka Manusia memanfaatkan rumput Memanfaatkan kulit kayu Memanfaatkan kulit hewan Untuk menutup auratnya Nah ketika teknologi Seiring pertambahan pengetahuannya Mereka kemudian Merajut dan menenun Nah jadi ini adalah Salah satu Menenun itu adalah Salah satu tradisi Di dalam rangka menjawab Kebutuhan yang akan sandang Ya dari tenunan itu Mereka menciptakan baju Mereka menciptakan celana Bahkan Yang Yang khusus itu adalah Atau yang umum itu adalah Sarung Yang dipakai untuk tidur Untuk berkain sehari-hari Dan lain sebagainya Awal nesek di Sumbawa itu Dikenal dengan istilah Sesek kribara Artinya dari kapas Yang ditanam Kemudian mereka memintal Setelah memintal Masih dalam keadaan kapas yang kasar Mereka menenun Terutama benang pakan Sehingga kribara itu Identik dengan kain yang Tebal sekali dan kasar Ukurannya Bara itu sendiri bengkak artinya Karena kesannya membengkak Tebal dan berat Itu awal Nah lama kelamaan kemudian Setelah mereka memiliki Keterampilan Memintal benang dengan baik Mereka kemudian Memintalnya dengan halus Ada proses remeh dan lain sebagainya Sehingga benangnya menjadi lebih halus Lama kelamaan Mereka sudah berhasil membuat Kain yang halus Pelekat Keriragibungkis Keribuyang dan lain sebagainya Nah terakhir Pada sekitar abad ke-15 Terjadilah persentuhan budaya Dengan budaya di lingkungan lain Ya dari Sumatera Dari Semenanjung Malaysia Lahirlah kemudian Tenun Songket Yang kita kenal dengan sebutan Kerialang Itu memang memiliki Tingkat kerumitan yang paling rumit Selain membuat motif Juga mereka harus menghitung benang Yang diangkat, dicungkit Untuk dimasukkan benang emas Nah inilah perkembangan daripada Tenunan atau menenun Bagi dalam tradisi masyarakat Sumbawa Sebenarnya kalau dulu Memang diwariskan Jadi setiap wanita Di dalam keluarga tersebut Atau anak wanita Di dalam keluarga tersebut Harus mewarisi Banyak sekali keterampilan Yang pertama adalah Keterampilan mengolah Kuliner Jadi dapur Kemudian Keterampilan Merias diri Termasuk yang sulit-sulit Adalah keterampilan Menenun Menjahit Dan lain sebagainya Kemudian Selain keterampilan tersebut Mereka juga diajari Kepribadian Nah khusus menenun ini Adalah pekerjaan Yang sangat berat Sangat berat ya Pertama Memintal benangnya Memintal benangnya Kemudian memasukkan benang Kedalam melatenun Kemudian baru mereka menenun Nah sehingga Keterampilan ini Kadang-kadang Kalau 10 atau 5 Anak dari keluarga itu Mungkin ada satu Yang mewarisi Pada akhir-akhirnya Ketika produksi Ataupun penjualan Sarung yang datang Dari pabrik-pabrik Yang mulai bertumbuh Di Jawa Itu dikirim Ke daerah-daerah Tradisi menenun Mulai berkurang Mulai berkurang menurun Bahkan hilang Sama sekali Tidak ada lagi Orang menenun Baru pada sekitar Tahun 70-an Ya Pemerintah Menghidupkan Kembali tradisi tenun Di desa Puto Dan sekitarnya Semeri Senampar Yang kita lihat Jadi Moyo Hilil Menjadi sentra tenun Di Alas juga begitu Dulu di Taliwang Dan sekarang sudah Dikembangkan juga Di Tirta Sari Kalau dulu Sentra itu tidak ada Ya Karena tidak Pertama Setiap orang Harus menenun Untuk memenuhi Kebutuhan sandang Yang kedua Kain itu tidak dijual Jadi harus ditenun Yang pertama Tani Tutup Perteng Terus Golong Golong rea Golong ode Belida ode Gurin Belida rea Karengta deta Dipsingin Senepat deta Nah Nopahun onda Deta Ya Terus Kota berada Kota Deta Dipsingin Apit Deta Dipsingin Lekat Terus Deta Dipsingin Senoras Nah Kareng deta Nih Nya Dipsingin Gulungan Nong Deta Tarik benang mas Deta Nah Terus Untuk proses tenun itu Pertama kan Merane Jaga anda Ustensia Merane Kemudian Diraturane Ada Pertama ini Sisir Sisir Bukan sisir Yang seperti sisir rambut Tapi dia ketutup Atas bawahnya Sisir Ini 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 namanya sisir Kalau di bahasa tenun Udah tahu Kalau di bahasa lain-lain Udah ngerti juga Sisir ini adalah Yang memisahkan Satu Hele Ke hele Yang lainnya Bayangkan Susahnya Isinya Satu Lobang Satu Satu Lobang Satu Nah setelah Isi sisir Ada Namanya Dibentangkan Ya Nong Untuk persiapan Begulung Singin Jira Begulung Nata Singin Itu belum masuk Belum masuk ke pakan asli Yang akan jadi Itu Dengan benar-benar lain Boleh Biasanya dengan daun tebu Kikodong Masa tebu Ini Untuk ya Tata awal Untuk memperkuat Detail Tamanya pakan Nah setelah Nata Baru Masuk semua ini Menter mesek tadi Biasalah Menter Merane Untuk Tahap awal Ini Tentengenu bulan Tentengenu bulan Arti ini Kapan saat Yang baik Untuk Mengawali Proses itu Karena Menongkat Tentengenu bulan Bisa jadi Banyak sekali Rintangan Banyak sekali Halangan Kadang Ada Musibat Disitu Bertingkat Tentengenu bulan Mogang Pranat Amin Kebayang Tentengu bulan Itu Mereka Datang Ke dukun Yang mereka Percaya Itu Tidak bisa jadi Seperti itu Kalau ada yang Kita buang Satu Kelepun Dari 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 Nah Makanya Kita harus Berusaha Kita sejajarkan Supaya Bisa jadi Motif Seperti itu Kalau kurang Sabar Kurang Teliti Kurang Hati-hati Ya Tidak Bisa Nah Jadi Orang putunya Sudah terlatih Semua Dengan Segala Sesuatu Burungan Dengan Kesabaran Ada yang Emosi-emosi Buat ini Santai Aja Kalau Dulu Pengrajin Itu Hanya ada Diputu Desa-desa Lain Itu Diajar Oleh Orang putu Tetapi Sekarang Pusat Terbanyak Pembuatan Krialang Songket Itu Ada Di Dusun Samri Ada Sekitar 100 Lebih Pengrajin Bahkan Ada Generasinya Anak-anak SD Sudah Ada 15 Orang Kalau Tidak Salah Yang Menjadi Generasi Penerusnya Di Samri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Jahida Umur Saya 53 Tahun Saya Belajar Dari 81 Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Sebagai Ketua Kelompok Kemang Langit Anggota Saya 150 Orang Sampai Sekarang Sudah Saya Punya Brand Sendiri Gililiuk Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Turunkan Ke Keponaan Saya Nisa Terima Terima Saya Belajar Belajar Alat Sesek Terus Saya Suruh Saya Ajar Terus Saya Belajar Nesek Utama Belajar Pertanyaan Selamat Kekakam Tuh Neng Dalam Rwad Rwad Dada Salah Neng Rwad Tutu Imah Rwad Tutu Imah Neng Ya Penolak Lalu Salah Gita Diputus Neng Gaduh Neng Alhamdulillah Saya Saya Nesek Saya Kain Saya Bina Kerialang Songket Sabu Bebasah Alhamdulillah Saya Terima Pesanan Biasan Biasanan Kalian Ngan Suruh Nentawi Telepon Kalian Biasa Disuruh Saya Kerialang Songket Mutip Saya Kemang Langit Jirilio Kemang Kelompok Kemang Kejubung Bintang Kesawir Alhamdulillah Ada Tabungan Saya Dibang Saya Siuk Kalau Keterampilan Tersebut Ya Seperti Menenun Menyulam Menjahit Itu Merupakan Keterampilan Yang Diwariskan Kepada Wanita Karena Pekerjaan Itu Pekerjaan Halus Yang Membutuhkan Ketelitian Membutuhkan Kesabaran Dengan Nilai Produksinya Barangkali Yang Tidak Terlalu Banyak Tidak Terlalu Cepat Selesai Dan Tidak Membutuhkan Tenaga Besar Jadi Diserahkanlah Kepada Wanita Meskipun Tukang Jahit Sudah Banyak Laki-laki Menyulam Juga Banyak Laki-laki Dengan Menggunakan Mesin Dan Menggunakan Mesin Jahit Ataupun Mesin Elektronik Apa Menggunakan Komputerisasi Nah Kalau Menenun Saya Belum Pernah melihat Laki Masuk Ke Dalam Alat Tenun Baik Gedogan Kecuali Yang ATBM Yang Menggunakan Ada Laki-laki Yang Ikut Tetapi Umumnya Perempuan Karena Pekerjaan Berhadapan Dengan Benang Yang Notabene Lembarannya Sangat tipis Kecil Pekah Terhadap Keruotan Dan lain sebagainya Maka Itulah Pekerjaan Perempuan Karena Perempuan Bisa Bersifat Lebih Sabar Lebih Telaten Lebih Halus Pribadi Dan lain sebagainya Beda Dengan Laki-laki Jadi Sampai hari ini juga Penenun itu Masih dilakukan Dimana-mana Oleh wanita Itu saja Barangkali Terima kasih Mudah-mudahan Penjelasan yang saya berikan Ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton